Pemirsa hingga saat ini kesempatan kerja bagi disabilitas masih minim. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan baru 6% disabilitas di Jabar yang mendapatkan pekerjaan layak. Saat ini berbagai akses, salah satunya kesempatan kerja bagi disabilitas masih minim. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dari 23 ribuan disabilitas di Jawa Barat baru setidaknya 1.500 atau 6% yang mendapatkan pekerjaan layak. Karenanya dirinya akan berupaya membuat pelatihan meningkatkan eksistensi kebermanfaatan hidup disabilitas di tengah masyarakat. Catat 23 ribuan, baru 1.500 yang bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan, berinteraksi dengan masyarakat. Atau baru 6% si kecil. Nah sehingga tadi saya dengan Bu Angki, Bunda Talia Mari, kita bikin sebuah seminar bagaimana meningkatkan eksistensi kebermanfaatan hidup kaum disabilitas di tengah masyarakat. Allah memberikan keunikan kepada kita. Dalam rekaman video yang diputar di depan para disabilitas dan pejabat Jawa Barat, Presiden Joko Widodo pun berharap partisipasi aktif dan akses publik bagi disabilitas ditingkatkan. Saya mengucapkan selamat hari disabilitas internasional. Saya mengajak seluruh masyarakat dan juga kepada seluruh jajaran pemerintah baik di tingkat pusat sampai ke daerah untuk memastikan terpenuhnya hak-hak penyandang disabilitas. Staff khusus Presiden Republik Indonesia Angki Yudistia pun mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendukung penyandang disabilitas. Dirinya pun berharap Jawa Barat menjadi percontohan lingkungan yang inklusif. Juga kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Jawa Barat melalui peraturan-peraturan daerahnya yang terus mengakomodir penyandang disabilitas dari segala macam kesempatan. Dan harapan kami dan tentu harapan kita semua ya, Jawa Barat ini menjadi percontohan lingkungan yang inklusif untuk semua seluruh provinsi di Indonesia. Bahwa Jawa Barat memiliki SDM yang berkualitas, yang berpotensi. Itu pun gak lepas tentunya dari pimpinan dari kepala daerah yang ada di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat pun menginstruksikan agar para kepala daerah memastikan semua fasilitas publik memiliki akses yang memadai untuk disabilitas. Semua hotel dan gedung pemerintahan pun harus memiliki setidaknya toilet khusus yang memadai bagi disabilitas. Budi Hartati, Bandung TV